Halo Sobat Kasem, kali ini kita berjumpa lagi Kali ini di channel Kasem Indonesia Kita akan melanjutkan postingan video sebelumnya Pembahasan mengenai post-track garansi resmi dan non-resmi Nah, jika di sebelumnya kita sudah membahas ciri-ciri produk non-resmi Bedanya non-resmi dan yang resmi bagaimana Kemudian sedikit dampaknya Kali ini kita akan bahas mengenai detailnya Mengenai dampak jika membeli produk post-track yang tidak resmi Nah, efeknya apa kepada pengguna jika menggunakan produk tidak resmi Oke, kita lanjut ke sesi berikut ini Procedure Oke, kita lanjut Nah, sekarang mengenai dampak jika membeli produk post-track yang tidak resmi Yang pertama dari sisi after sales Nah, selesai kan banyak ini ada spare part, ada juga support Support-nya bisa call atau WhatsApp Nah, untuk part sendiri Untuk yang resmi ada garansi di heart-nya Nah, seperti ini nih, heart-nya ada garansi Setelah-setelah di buku garansi Jika itu garansi mengenai garansi heart-nya Kemudian Untuk after sales-nya Nah, disini ada juga call center-nya untuk support Jika ada problem di post-track-nya Nah, kita bisa discuss Problem-nya seperti ini Nah, pasti nanti dikasih solusinya Kemudian Untuk barang yang Misalnya Saya ini Masih masih garansi ini Nah, ini service kemana? Nah, karena di yang non-resmi Tidak ada kartu garansinya Sehingga kita masih lari ke toko Nah, iya Kalau tokonya masih di situ Tapi kalau tokonya sudah pindah Nah, kita bingung mau service kemana ini Tuh, yang produk non-resmi Kemudian Jika ini Nah, untuk kebutuhan pepat Untuk produk yang resmi Misalnya ada kebutuhan adapter Adapternya Misalnya rusak Itu kan fast moving itu Kita Fast moving Nah, seperti ini Nah, ketika kita mau beli di service center resmi Sedangkan produk kita tidak resmi Kita pasti ditolak Kenapa? Karena sedangkan number-nya ini Pasti terlirasi Tidak terdaftar Sehingga tidak dilayani Karena memang dari service center resmi Membeli pelindungan kepada konsumen Yang membeli produk-produk resmi Nah, jikapun ada Toko yang menjual Ini Adaptornya post-tech Bisa jadi harganya bisa Dua kali lipat lebih mahal Dari Yang resmi Yang resmi Kenapa? Karena ya ini Mau tidak mau ya Tidak ada pilihan Nah, disitu nanti reportnya ini Bagi pembeli yang Post-tech yang tidak resmi Kemudian Untuk Software bawaannya Nah, bisa Untuk post-tech yang resmi Itu ada software bawaan Namanya post-tech Jadi ada dua CD CD dari Pabrik sendiri Dari post-tech Kemudian dari yang Resmi sendiri Ada CD Post-tech Sama bridge driver Dan software Namanya post-label Nah, post-label itu adalah Software atau mencetak password Yang sudah full version Version Jadi yang non-resmi itu Hanya versi trial aja Di sini Fungsinya terbatas Jadi tidak bisa Nge-print secara simultan Atau poneker jatuh abis Jadi misal Untuk yang non-resmi Nah, kita pakai software trial Kita mau cekat ini Sekian ini Kode A Kita ketip dulu Kodenya Kodenya 523 Kemudian harganya Sekian Kemudian Nah, barangnya apa? Cetak Wah, saya perlu cekat 60 Cetak dulu Serep 60 Selesai 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 Ada kode berikutnya Barang B Cetak Kodenya B Harganya sekian Nama barang Ini Cetak lagi 100 Serep Cetak lagi Ganti barang C Ganti lagi Seperti itu Nah, tentu Tidak habisnya Ngaribat ya Nah, kalau dengan Post-tech Yang resmi Dengan software Post-label Kita bisa membuat list-nya Di Excel dulu Jadi semua ini Dilis di Excel Kode A Harganya berapa Nama barangnya apa Mau cetak berapa kali Kita dilis di Excel dulu Setelah terkolek semua Dilisnya jadi Kita tinggal Brand dari portleto Dia akan Mengkoneksikan ke Excel tadi Langsung sekali Cetak Semua kode Tampil dalam Nah, berikutnya ini Sehingga sangat Mempercepat Kinerja kita Nah, itu untuk Dari sisi software Kemudian Nah, satu lagi nih Yang bikin Kepot Untuk yang non-resmi Nah, karena dia Memang tidak dipasarkan Di Indonesia Untuk akatornya Nah, cowokannya itu Masih kaki tiga Seperti ini Nah, kalau masuk ke cowokan Di Indonesia kan Tidak masuk ini Kita masih harus beli Conventornya Nah, ribet nih Jika beli postrex Mau pakai Eh, ternyata Masih harus beli ini lagi Sedangkan Yang postrex Yang non-resmi Yang di Indonesia Sudah cocok nih Dengan Cualan resep di Indonesia Lagi dua seperti ini Kemudian Sekali lagi Tiga Tidak beli Yang redmi Nah, pertama Ini terutama Layanan after sales Nah, karena sangat penting Ini adalah Postrex ini Yang kita pakai Untuk menunjang bisnis kita Menjadi solusi kita Jika Kita tidak ada support Tidak ada flat part Nah, maka bisa jadi End of Out business Jadi, pastikan Anda membeli postrex Dengan garansi resmi Di auto resep Delo postrex Indonesia Oke guys Sekian untuk Pembahasan kita kali ini Sekali lagi Belilah produk postrex yang resmi Thank you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati